Pasir Loprogo itu sebetulnya dulunya itu sebuah tanah pasir yang betul-betul pasir panas dan kalau siang dari jam 11 sampai jam 3 itu tidak ada bakalan mampu hidup yang berani menginjakkan kakinya di pasir pantai Loprogo. Kawan kami di sana, itu ketika dia merenung di tepi pantai ternyata dia melihat ada tiga batang pohon jambai yang bisa hidup di atas pasir dan itu di atas kotoran sapi. Nah sehingga namanya Bapak yang melihat itu Pak Akman yang sekarang juga dia berjuang bersama kami untuk mempertahankan ruang hidupnya dari pengusuran negara. Nah dia berpikir ini tiga batang sapi bisa hidup tanpa didawat. Nah ketika apalagi didawat ini pasti akan menghasilkan sesuatu. Sehingga Pak Akman muda waktu itu dia mengupayakan untuk bagaimana lahan pasir yang panas tersebut untuk diupayakan ditanami cabai. Dan waktu itu Pak Akman juga menanam dan akhirnya dia berhasil. Dan keberhasilan itu belum apa ya katakanlah baru semacam uji coba aja dan ternyata udah bagus. Waktu itu dia pertama petik cabai itu cuma dapat tujuh kilo. Akan tapi ketika itu karena memang kehidupan warga bisir itu sangat miskin dan sangat tertinggalan sekali beliau sudah merasa bangga. Saya sudah bisa nanam cabai di lahan yang kering gitu. Dan hasilnya pas ke pertemuan itu semuanya dikembangkan. Akhirnya kami bisa menjadi salah satu sentra cabai di Pulau Jawa ini untuk bagaimana semua pasar mengakses hasil yang kami capai. Karena untuk ketika kita panggil raya setiap tahunnya itu pasti ketika panggil raya tiap hari rata-rata kita mengeluarkan cabai dari pesir Pulau Jawa itu 150 sampai 180 ton per hari. Itu selama kurang lebih 3 bulan. Negara dan pemerintah ini membuat sebuah kebijakan untuk mereka membuat program bahwa pesisir Pulau Jawa itu akan ditambang karena dengan alasan bahwa pemerintah Pulau Jawa PAD-nya rendah. Seperti itu. Sehingga waktu itu tahun 2006 mereka mengulirkan rencana akan tetapi kita juga menanggapi itu dengan juga berbagai wacana juga. Tapi ketika tanggal 1 April 2006 itu kita kelompok tani berkumpul menjadi satu dan mensikapi tentang bagaimana program pemerintah tersebut untuk diapakan gitu. Dan akhirnya pada waktu itu kita membentuk sebuah kebijakan yang namanya Pak Kebijakan Pertanian Pantai Pulau Progo di singkat BPL-BKP untuk membuat keputusan. Waktu itu ada tiga usulan. Pertama menerima tambang dengan senang hati. Yang kedua menerima tambang dengan syarat. Dan yang ketiga menolak tambang harga mati dengan berbagai wacana. Dan forum itu memutuskan untuk memilih opsi yang ketiga. Menolak tambang. Dan akhirnya dengan alasan bahwa ruang hidup itu perlu kita pertahankan. Ruang hidup itu adalah kepentingan kami hidup di BPL-SR. Makanya dengan berbagai cara kita melakukan penolakan atas program pemerintah yang program itu dimotori oleh sebagian keluarga Kraton. Karena di perusahaan yang nasional itu pemiliknya adalah keluarga Kraton. Yang terkuang di Atten Utara itu ada anaknya Sultan Pembayun. Terus ada Hadiya Seno itu anak Paku Alam dan juga Jawa Kusuma di Sultan. Nah mereka dengan menggunakan kekuatan feodal itu untuk menekan kami. Dan mereka bekerja sama dengan pemerintah untuk juga akan mengusul kehidupan kami. Kan tapi karena kita ya bahwa ruang hidup ini adalah kepentingan kami bersama ya tetap kita lawan. Dan model-model mereka dengan apa namanya mengklaim bahwa tanah yang kami tempat itu adalah tanah Kraton. Seperti itu akan tapi kita juga gak mau istilahnya apa ya gak mau mencerah. Karena apapun itu namanya ketika tanah itu sudah saya tempati sejak nenek moyang saya ya tetap saya pertahankan apapun resikonya seperti itu. Dan apa sesuatu yang selama ini kita lakukan banyak sekali. Tentunya dengan berbagai macam lah turun ke jalan, nyurati pemerintah, audiensi, bla bla semuanya ternyata ya ternyata mereka gak mau melihat dan tuli. Sehingga kita berinisiatif untuk ternyata model-model kayak gitu gak efektif sama sekali. Dan kita memutuskan di internal BPLB itu dengan ya kalau kita mau berjuang dan mau berhasil ya mari kita berjuang dengan cara petani. Jangan berjuang dengan cara yang lain-lain karena orang lainnya aja kita gak tau seperti apa gitu. Kok kita mau ikut-ikutan itu namanya memudih gitu. Nah sehingga kita memutuskan untuk semua keputusan yang ada di kita ya tetap kita yang memegang, kita yang memutuskan dan kita yang menjalani. Sehingga apapun resiko yang kita hadapi itu adalah resiko kita bersama, resiko masyarakat bersama. Karena biasanya aku melihat juga ternyata banyak juga teman-teman yang dari luar misalnya LSM, Kormas, Parpol, politik praktis itu berusaha untuk masuk. Tapi aku melihat banyak juga yang disitu ternyata memiliki berbagai macam kepentingan dalam tanda kutip.